Hai, nama saya Amidia, saya di sini sebagai founder dari Hello Market Solo. Hello Market Solo itu adalah sebuah wadah bagi anak muda di mana kita bisa berjualan di sana, kayak kita bisa memamerkan produk kita. Banyak sekali produk yang ditampilkan di situ hanya dari fashion, dari pas, sepatu, segala macam. Kita juga sekarang sudah mulai ada namanya Hello Food Fest, jadi kita di sini juga memperkenalkan produk-produk makanan yang unik-unik dari anak muda kota Solo khususnya, kayak gitu. Dan di Hello Market Solo sendiri, kita juga based on charity, jadi setiap hasil yang terjual di situ, kita akan menyisihkan Rp. 1.000 dari masing-masing produk yang terjual ke konsumen, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk masalah dukungan, kita bisa dibilang 50-50 ya. Ada beberapa orang yang mendukung, ada pula yang tidak. Apalagi mungkin yang bisa dibilang orang olat, kayak gitu. Paling kalau diajak ngomong, apa sih itu Hello Market? Market kuya potondo, kayak gitu. Mereka tuh kurang paham bahwa sebenarnya acara event market ini bisa membawa nama-nama brand lokal dari kota Solo, itu bisa ke kancah nasional maupun internasional. Karena banyak banget nih yang ternyata tuh dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya yang ikut tenan ke tempat kita. Dan mereka semuanya speechless ya. Ibaratnya mereka kayak bilang, gila ya Solo ternyata animonya keren banget. Ternyata di sini tuh kita tuh mau jual produk apapun bisa, tapi kenapa belum dilirik oleh teman-teman dari yang nasional, kayak gitu. Karena selama ini mungkin orang berpikirnya ketika kita datang ke Solo, kita mendapatkan destinasi wisata budaya yang lebih ngarah mungkin seperti festival musik yang mengandung unsur-unsur seni, kayak gitu ya. Mungkin kalau seperti event market masih belum terlalu familiar di orang-orang khususnya kota Solo, kayak gitu. Jadi sebagian besar mungkin yang masih kayak, apa sih itu event market itu? Padahal sebenarnya kan kalau di luar kota, itu tuh booming banget dan banyak dicari. Sedangkan orang sini masih yang memikirkannya kalau datang ke Solo tuh ya kita ke destinasi yang sejarah, kita ke wisata, yang mungkin lebih ke kuliner yang ke kunoan, ibaratnya kayak gitu. Kan di sini banyak banget kayak makanan-makanan zaman dulu, kayak pecel, segala macem. Ya memang itu merupakan salah satu destinasi wisata. Tapi sebenarnya kan banyak sekali potensi dari anak muda kota Solo yang bisa kita kembangkan dari sini, melalui event-event market seperti Hello Market, kayak gitu. Perlu sekali karena selama ini seringkali kita juga pengen banget masuk kayak kalender event kota, seperti itu. Kita agak susah karena kita dianggap tidak punya nilai kultural di situ. Karena orang tuh mikirnya, oh ini event have fun, kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu kan. Padahal di sini sebenarnya banyak banget potensi dari anak muda Solo, apalagi banyak ternyata brand-brand Solo yang berhasil keluar di kacah nasional, bahkan ikut festival-festival internasional juga banyak dari segi fashion ya. Bisa banget. Karena sebenarnya kayak industri kreatif itu kan nggak cuma dari fashion, art, bahkan sekarang YouTuber aja tuh bisa menjadi salah satu pembangun dari ekonomi kreatif. Bisa dibilang next-nya, nantinya kota Solo itu akan menjadi anak-anak muda kota Solo itu akan menjadi ujung tomba dari industri kreatif yang ada. Selama ini mungkin kita masih malu-malu, kayak gitu. Mungkin masih yang kayak belum percaya diri, karena kita belum dapat dukungan. Lebih lagi nanti mungkin kalau kita dapat dukungan, pasti banyak sekali anak muda yang mulai muncul dari tempat-tempat tersembunyinya. Karena selama ini kita juga ketemu langsung nih sama orang-orang yang sering workshop di tempat kita juga, kayak yang mereka tuh keren tuh bikin kerajinan kulit, tapi dibikin bentuk yang modern. Tapi kan sebenarnya juga masih ada nilai kulturalnya juga ada mungkin. Terus, tapi kita bentuk, kita kemas dengan cara modern. Nah, itu yang menjadi nilai jual nantinya untuk anak-anak muda kota Solo, khususnya nanti ketika bertemu dengan sesama berusaha dari atau pelaku kreatif dari kota lain, kayak gitu. Jadi itu yang bisa dibanggakan dari kota Solo, kayak gitu. Nama saya Tulus Ubekti, panggilannya Mbak Utik, Bakul Pasar Gede, dapat kelasnya Budermi. Ya, masih menguntungkan. Enjoy aja ya, maksudnya nikmati aja pesannya. Soalnya kan kayak tradisional-tradisional makanan itu sekarang kan susah ya cariannya. Nah, sekarang kan banyak yang dicariin sekarang gitu. Jadi, mereka-mereka carinya juga makanan, minuman yang tradisional gitu. Dari tua, muda, anak-anak, juga dari luar, dalam kota, banyak yang suka. Tempatnya ya kadang ya, kadang kita kan sempit, kadang sok kotor. Nah, itu kita perlu juga pembenan, supaya pembeli juga nyaman untuk jalan atau apa itu. Kadang kalau udah rame gitu kan, mereka yang mau lewat susah juga gitu. Yang perlu dibenahi itu, juga kebersihannya gitu, itu juga perlu. Sebetulnya perlu sekali ya, kalau untuk supaya dikenal ya. Jadi, untuk kayak tradisional makanan-makanan tradisional ini perlu sekali. Jadi, mereka yang sudah seperti anak-anak kadang kan nggak kenal ya. Jadi, untuk mereka kenalkan lagi, untuk boleh merasakan makanan-makanan tradisional, minuman-minuman tradisional. Jadi, mereka lebih mengenal lagi gitu, jadi itu perlu. Soalnya mereka lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif. Kalau orang tua kadang sok bisa juga, tapi kadang sok timbul pikiran-pikiran baru, itu kan juga dari anak muda. Jadi, mereka anak muda juga suka, orang tua juga suka. Itu juga perlu dari peran orang muda, supaya nggak hilang tradisionalnya. Kalau saya itu semuanya sama aja, asal yang positif. Saya gitu. Saya tetap membangun. Kita juga nggak pilih yang udah tok, tua tak nggak. Tapi saya ada campur tangan keduanya. Terima kasih telah menonton!